tetapi dia menguasai Indonesia saat ini Anda lihat itu restoran-restoran bagus-bagus dari Singapura saat ini nah di negara-negara yang tidak punya resources Jepang dan sebagainya mereka mengembangkan negaranya menjadi marketing entrepreneur maka mereka bangunnya marketing institution gitu ya jadi karena lihat aja Carpool, Carpool nggak punya produk ya kita kasih modal waktu sama mereka Wirausaha kita taruh barang di sana uangnya berapa? berapa bulan kemudian berbalik? 3 bulan berapa? 3 bulan berapa? 3 bulan ya kita kasih modal kan? ya kan? Udah lama lagi? lama lagi di taginya ya modal dari kita dia cuma punya tempat dan merk begitu ini Wirausaha yang sekarang seperti ini kita yang punya produk yang setengah mati kerja setengah pagi tapi tidak menikmati banyak keuntungan nah perlu ada gerakan untuk membangun kembali anak-anak kita ini Indonesia eh bangun jangan hanya bikin produknya saja kuasai dunia ini kan tadi kalau saya baca di ininya tournya adalah juga bagaimana mempersiapkan kita ini menghadapi Asia ya regional ekonomi regional tolong teman-teman masukkan itu dalam agenda itu bagaimana Indonesia menghasilkan masuk ke dalam marketing entrepreneur kalau produk entrepreneur mereka pasti akan kesulitan marketingnya satu kan gitu kan ceritanya betul ya di kementerian kan saya dengar teman-teman bilang Pak ini gimana Pak? marketingnya gimana nih marketing? semua masalah di marketing ya dan yang kedua kita tidak dapat jumlah besar yang ketiga akhirnya kita mainnya adalah lobi sana lobi sini karena sumber daya alam itu kaitannya dengan itu penguasaan ya larinya ke komoditi jadinya kira-kira begitu ya jadi saya kira ini sangat beralasan saya kira masuk akal supaya ini bisa jalan misi bisa dicapai saya kira memang betul ada baiknya ada lembaga yang dibentuk untuk mengawal itu kira-kira begitulah ya supaya ada prakteknya bisa dilaksanakan dengan baik saya mohon maaf karena saya hanya bisa sampai setengah empat dan harus tadi saya bilang sampai jam tiga tapi Pak Agus bilang setengah empat ya iyalah saya bilang ya kalau teman-teman seperti ini di kiri kanan saya sudah baik-baik seperti ini biasanya saya mundurin juga gitu kan ya tapi nanti saya kena marah di sana gitu kira-kira kemudian Bapak Ibu sekalian terima kasih sekali lagi selamat untuk PKS dan teman-teman sekalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih atas bapak orang soal channel ini saya kira sangat berharga sekali saya yang menguatkan ini terima kasih sangat bermanfaat terima kasih banyak ketahang-kenangan ini ada bang bang gambar gue di blok gambar gue di blok nung temen bisa ambil baik Bapak Ibu sekalian kita lanjutkan kembali dan untuk kali ini saya kembali buka kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapan dan pertanyaan kepada para pebicara silahkan tadi Pak colit satu tadi kalau tidak salah dari Pertanyaan sekarang pemerintah mencanangkan untuk menumpukan 1 juta wira usaha baru, terus Bapak bilang banyak yang mati. Saya kira kalau kita lihat banyak di textbook, kemudian banyak informasi yang ada, Pak. Jadi salah satunya saya buat dari laporan Bantunya, entry exit daripada usaha mikro itu 70 persen, Pak. Tepatnya 73 persen, jadi dalam seleksi alam ini memang harus seperti itu, tapi harus Bapak bedakan mana yang nanti menjadi peran pemerintah untuk memberikan stimulus. Jadi dua hal yang berbeda, Pak. Jadi kalau bicara wacana bagaimana kita mengembangkan usaha mikro itu entry exitnya besar, Pak. Tidak apa-apa. Karena itu bagian dari seleksi alamnya. Tapi tentunya pemerintah kan tentunya tidak bisa melepas seperti itu saja. Jadi ada beberapa yang insentif atau stimulus yang memang kita siapkan. Soal itu memang belum optimum, pasti, Pak. Jadi memang apalagi kalau kita lihat dinamikanya di lapangan itu begitu beragam, kompleks. Jadi makanya saya kira ini apresiasi juga ke PKS yang memang nanti ini bagian dari untuk bisa kita quote-unquote itu mengawal, Pak. Kita mengawal daripada kelangsungan usaha mikro kecil menengah kita. Karena tadi sudah kami sampaikan, sebenarnya bahasa saudara-saudara, kalau kita mampu menyelesaikan masalah UMKM dan komperasi ini, 50 persen urusan untuk publik ini selesai, Pak. Saya tidak tahu kenapa, ya ini memang cepat kita sama-sama. Karena ini tidak bisa hanya dibuatkan daripada wanita, tentunya teman-teman lewat, bahkan penggiat, pelaku untuk bersama-sama. Saya kira kita memang sudah harus, kalau bahasa anak muda bilang harus move on, sudah. Kepada hal-hal yang lebih konstruktif untuk kita mengembangkan wirausah baru ini, Pak. Jadi cara mengecehati, bahkan kalau boleh ini artinya disekusi oleh teman-teman KL ya. Di dalam produk perencanaan tadi yang sudah kami sampaikan di dalam RPJMN, itu ada, kami ingin juga tadi dalam rangka mensolusikan itu. Jadi ada forum semacam pusat solusi usaha, Pak. Nah ini yang kita harapkan juga nanti kan tentunya akan disekusi oleh kementerian-kementerian yang terkait. Bagaimana mereka membentuk forum untuk menyelesaikan masalah-masalah UMKM praktis di lapangan, baik itu dalam konteks daerah maupun pusat, Pak. Tapi ini memang sedang berproses ya, karena ini juga baru 6 bulan ini ya, keberintahan ini. Kemudian mudahan ini bisa mempercepat itu. Kemudian yang kedua, kalau tadi Pak Renan setuju dengan Dewan, saya keundaya. Karena di bidang lain saya juga pernah dengar, dulu juga ada yang disebut katanya, kita butuh Dewan Logistik Nasional. Jadi, terus terang Pak, ini sebagai informasi saya kira teman-teman Dewan juga tahu, Dewan kita banyak betul yang tidak efektif. Jadi yang perlu dilakukan adalah sinkronisasi antar KL termasuk dengan daerah. Itu sederhana kok. Kalau memang dibuat sederhana, apakah dijamin kalau terus ada Dewan, akan semua smooth. Saya kok tidak berkeyakinan seperti itu ya, dengan pengalaman lebih 26 tahun di birokrasi, kok saya khawatir malah menambah, kalau tidak dikatakan carut-mangrut, apa yang namanya Pak Afriza. Jadi, saya kira ada konsen kita bersama, ini sesuatu yang perlu diperbaiki, kita butuh ada kebersamaan, tanpa semuanya melihat ekosektor, saya kira selesai kok. Cuma, masalahnya di situ memang. Jadi, kami berkeyakinan, kalau menambahkan lembaga baru lagi, ini kok malah yang jadi, urusannya tumpang tinggi yang terjadi. Belum lagi kecenderungannya, lembaga baru itu 5 tahun, dia mengkonsolidasikan dia dulu internal. Nah, urusannya seperti ini, jadi malah terlalu kompleks segera. Jadi memang diperlukan sebenarnya, tadi yang sudah kami sampaikan, sinkronisasi saja gitu loh. Nah, sinkronisasi, nah, makanya, kayak di RPJM ini sekarang, kami mendorong kementerian kooperasi menjadi leader, bahkan bercandanya, saya bilang, mentri kooperasi dan UKM itu menko loh. Untuk apa? Menko, UKM, dan kooperasi gitu loh. Nah, tapi ini tentunya kan harus diberikan. Jadi, tidak perlu lagi adu sana Dewan lagi. Di dalam itu saja, kalau saya agak sedikit berada pendapat dengan Pak Renald, kemudian saya setuju memang, jadi tadi mungkin secara umum penjelasannya, jadi bicara kewirausahaan ini levelnya banyak, Pak. Tadi ada urusan ketimpangan, di level mikro, kemudian ada urusan bagaimana mulai dia bermain, mengatasi level ekspansi dari perusahaan luar ke di sini. Kemudian bagaimana dia juga mulai sudah pada saat bersamaan, tentunya inovasi tetap ada di segala level. Jadi, itu yang sebenarnya kita ingin bedah, betul. Cluster pengembangan wirausaha baru ini yang seperti apa, itu yang tadi kami sampaikan. Definisinya clear, kemudian clusternya clear, kemudian support systemnya clear, ini yang belum clear gitu loh. Jadi, betul Pak. Jadi, kalau tadi yang Pak Renald katakan, betul, itu yang advance. Tidak masalah. Tapi yang juga usaha-usaha yang memang hari ini hidup, tiga bulan mendatang mati, juga tidak apa-apa. Tapi, pemerintah memang harus memberikan stimulan, fasilitasi. Itu kewajiban. Tapi kalau dia exit entry-nya, apalagi kita lihat tadi, banyak data, ya gimana mau yang advance itu loh. Bicara kapasitas pendidikan, makanya kami sampaikan, perubahannya ini memang akan menyentuh berbagai sektor penting, terutama di pendidikan, di mindset, kultur kita. coba bandingkan dengan pendidikan yang sama, teman-teman kita di wilayah barat, dengan teman-teman kita di wilayah itu, timur saya kira itu approaching-nya juga harus beda. Jadi, memang tidak mudah ya, untuk bagaimana kualitas daripada wilayah usaha kita ke depan. Mungkin itu dulu yang bisa kami sampaikan. Ya, kita masih ada waktu sekitar 20 menit. Jadi, kalau misalnya ada di beberapa teman-teman yang ingin, katakanlah, melihat dari perspektif yang berbeda, dari apa yang tadi dipaparkan, jadi saya berikan waktu, kita dulu penanya lagi, ya, untuk lebih mengeksplorasi tadi, pembahasan tadi saya sampaikan. Tadi Pak Khalid, satu, ya, terus kemudian, tadi, tangan di atas sudah ya, dari belakang, yang belakang, dari Tuhopop, Ibn Depok. Oke, yang pertama Pak Khalid terlebih dahulu, lalu kemudian yang kedua, dari Ibn Depok. Silahkan. Terima kasih. Saya Muhammad Khalid dari TR Komisi 10. Ini sebenarnya tadi buat Pak Renal, tapi saya sangat pas sekali, kalau disampaikan juga untuk policymaker, ya. Tadi saya lihat, apa yang disampaikan sama Pak Renal, itu adalah mengenai kurikulum yang lebih mengedepankan, tacit knowledge di sana. Jadi, dia lebih kepratek. bukan explicit knowledge, gitu. Yang dia hanya transfer knowledge saja, gitu. Ilmu, dikasih tahu, paham, gitu. Tapi, practical-nya nggak bisa, gitu. Nah, ini bagus saya pikir, tapi saya nggak tahu ya, bagaimana kita mendewain ini dalam sebuah RU. Apakah levelnya sudah keundang-undang? Ini karena 10 ini, tuh boxing-nya ini pendidikan, ya. Apakah hanya khusus, hanya dengan instrumen Menteri Pendidikan saja, gitu. Apakah harus sampai kepada pembentukan undang-undang? Jadi, eksplisit di situ, bahwasannya, kurikulum untuk menstimulasi tacit knowledge, gitu, harus di-define di RU. Itu. Bagaimana instrumennya? Saya masih belum kebayang, gitu. Karena nanti implikasinya adalah ketika itu di-define di RUU, ya. Saya nggak tahu nanti implikasi ke peraturan di perundang-undang di SISDIGNAS atau di kurikulum. Ini kurikulum 2013 aja, udah masih rame, gitu. Ini masih di-evaluasi sama medikbud, sama komisi 10, gitu. Nah, itu. Bagaimana kita membuat instrumen di RUU. Terus yang kedua, nah, ini masalah pendanaan. Kalau saya lihat, karakteristik dasar dari seorang entrepreneur itu adalah less regulated. Dia itu nggak terlalu suka dengan peraturan yang sangat ketat, gitu ya. Bahkan kalau sekarang, kalau kita lihat, mereka mencari dana, itu banyak ke venture capital, gitu. Jadi, dia nggak perlu bawa kolateral, gitu. Menunjukkan bahwa dia akan bisa bayar balik, gitu. Tapi, dia punya idea yang kreatif, yang inovatif, jadi dia convince ke investor dalam, dengan pitching itu, dia langsung dapat, gitu. Nah, apakah metode seperti ini kita bisa define di RUU ini, gitu. Kira-kira, tapi bisa buat, gitu. Karena begini, kalau ini kita modelnya kayak tadi kata kata-kata perenal, ya. Banyak yang, apa namanya, grow back chase, ya. Karena memang yang disediakan adalah 20 juta, 25 juta, gitu. Saya punya kawan, dia kemarin dapat investasi venture capital, pernah dengar Bukalapa, ya. Bukalapa.com. Dia dapat luar biasa besar sekali dari venture capital. Dan dia tahapannya, ya, dari seat, ya, atau pra-startup, kemudian startup, dia punya, apa ya, tinggal pitching aja. Dia tidak harus menunjukkan, saya bisa belar-balik kalau kamu mau main, nggak sukses, gitu. Nah, ini perlu kita membuat sebuah instrumen pendanaan yang sangat memudahkan. Karena begini, kalau kita lihat belajar dari Mark Zuckerberg atau Bill Gates atau Steve Jobs dan sebagainya, mereka itu dapat sebuah ekosistem yang sangat bagus sekali. Sehingga ketika mereka punya idea, dia tinggal perisan aja. Perisan dan langsung convince ke orang, langsung diinvestasi. Langsung-langsung bisa, gitu. Dan kalau kita lihat di kayak Silicon Valley, gitu ya, dia punya namanya ekosistem white combinator, gitu. Dia itu kumpulan staff-staff banyak sekali di sana, bertarung di sana, jadi mudah sekali, gitu, pendanaannya. Dan Pak, kalau dia mengkritik mengenai usaha-usaha kecil, karena kita memang tidak ada pendanaan yang besar, gitu. Kalau maunya sekarang, anak muda Indonesia ya, dia punya idea, katakanlah dia bikin Facebook baru, katakan-kita gitu ya, yang teknologi, gitu ya. Kalau didananya cuma 20 juta, nggak mungkin, kan. Bahkan mungkin pertama kali investasi, langsung udah besar sekali. Dan itu instrumen diundang-undang, kira-kira memungkinkan, nggak kita buat, gitu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernanya yang kedua dari Hidmi Depok, ya. Terima kasih. Terima kasih. Banyak sekali pendekatan yang dilakukan ini adalah pendekatan untuk proyek. Artinya, ketika ada event ini, misalnya gerakan kelorosan nasional atau bagi semua lain, kita dijuwa intervener di pelaksana ini yang tidak tidak ada. Ini, pada kali, perlu dipikirkan bagaimana pelaksana-pelaksana di raya kalau pemerintah itu di juwa itu sehingga pendekatnya jadi beda. rukusnya jadi beda. Karena kalau pendekatannya proyek, wani piro, gitu ya. Ada event ini, gue dapat berapa? Jadi, itu yang saya kira hal yang mendasar. Karena berapapun ruang yang dilakukan, di saat para juta di raya di raya di raya di raya di raya di raya raya di raya di raya ini akan berbentuk masalah. Sektor burunya mesti pelir juga. Karena saya lihat tadi mungkin ini sudah banyak di raya kan. Banyak sekali negara-negara yang memegang uka yang sehingga burunya yang mana. Ya mungkin tadi apa-apa Sebenarnya koreka koordinasi yang barangkali bisa diperkuat Cujuan UKM itu kan dalam rangka peningkatan kapasitas fisis Yang nanti akan melahirkan orang-orang kaya baru Jadi saya dengar seperti itu Nah dengan adanya orang kaya baru Paling kira ada dua hal keuntungan pemerintah Pertama pajak Yang kedua Banyaknya penyerapan tenaga kerja Itu menurut saya sangat sesuatu hal yang sangat strategis Sehingga ketika kita ingin mencapai itu Itu adalah investasi pemerintah Investasi pemerintah yang Bagaimana pemerintah harus mengeluarkan sekian uang Untuk mencapai perasaan peningkatan baru Nah hal itu Paling tidak ada tiga hal yang ingin saya beri maksudkan Dalam mencapai itu Pertama Bank ya Bank ini Yang sekarang ada disana Terima kasih Itu kalau bunganya saya juga masih tinggi ya Apalagi kalau yang terbaru Angkanya sedikit Dimana bank ini Punya satu semangat Bahwa Tunjuan mereka Bukan yang untung Tapi untuk pengembangan UKM Sehingga nanti ketika levelnya naik Nah bank ini baru lah Nah ini apakah ini Palingnya misalnya 6 persen lah Pertahun Tapi ketika sudah di atas isu Itu menurut saya Ya sama aja dengan Komersil Nah ini Investasi pemerintah kalau perlu banknya 0 persen gitu Atau disediakan dana misalnya 250 milita atau berapa Sehingga ada insentif bagi para UKM untuk tumbuh dan berlembang Yang kedua Itu masalah Regulasi Dan pajak Kemarin kesana UKM ada itu Ada pajak 1 persen Saya itu hari ini Tidak perlu gitu Karena apa Ketika kita tumbuh Kita bayar Tapi ketika kita baru mau tumbuh Jadi ibaratnya Di takut-takutin begitu Ini ada mungkin Nah yang berikutnya Regulasi Misalnya kita bikin PT atau CP Ketika kita mau Memformatkan bisnis kita Tadi juga Mungkin ini sudah dijelaskan Banyaknya aturan-aturan Yang aminnya ada Kos-kos yang keluar Sehingga itu membuat kita Menjadi berat Nah ini yang menurut saya juga Perlu di clearkan Bahwa untuk level ini Sampai ini Sudah tidak usah Begini Ini adalah tanggung jawab pemerintah Ini adalah investasi pemerintah Dan ketiga Ketika pemerintah itu mengadang Kegiatan-kegiatan Ada baiknya Ada Kegiatan-kegiatan Berupa pendampingan Pendampingan ini Bisa juga Bersenari dengan komunitas Saya cukup banyak Kenal ya Saya dihimpin Ada tangan di atas Tangan di atas Saya banyak tahu Bagaimana mereka itu Mengadakan pendampingan Ada kelompok Ada motor bisnis Ada mastermind Ada macam-macam Yang itu Itu free Saya rasa Ketika pemerintah Dengan bekerja keras Melahirkan orang-orang kaya baru Orang-orang kaya baru ini Nantinya akan Dengan inflas juga Membantu membina Orang-orang yang ada di bawahnya Jadi ini berapa kali Akan jadi Ketika sukses dari pemerintah Misalnya ada 10 Punya satu dorongan Untuk membina 10 lagi Itu saya rasa Akan menjadi Bola saji Yang lebih besar Malah-malah itu saja Terima kasih Kepada dua penanyaan Pertama Kalau saya coba Ulang Dari Pak Khalid Itu menegangkan Pentingnya Instrumen kurikulum Untuk dalam Kadang-kadang Pembentukan mental Yang tadi Seperti itu Sudah disampaikan Oleh Kau Renat Bagaimana Instrumen kurikulum ini Dimasukkan dalam Sistem edukasi Yang Katakanlah sekarang saja Kurikulum 2013 Itu bermasalah Nah bagaimana Kemudian Instrumen itu Bisa di insert Secara lebih komprensif Sehingga kemudian Menemukan mental Kirausaha Nah yang kedua Dari Pak Ubaid Itu terkait dengan Paradigma Pengembangan kirausaha Jadi di satu sisi Pemerintah itu Bunga palsi Untuk membangun kirausaha Tetapi disampaikan Ternyata Kok bisa Itu ada Upaya untuk Mengapa Misalnya Apa Dengan Beberapa Instrumen Beberapa komponen Yang katakanlah itu Berindikasi terhadap Kurang Berminatnya Para wira usaha Itu Mengubahkan Ini susahnya itu Saya kira dua hal itu saja Mungkin bisa Dibatanggap Dibatanggap Terima kasih Pak Kalau tidak Tara tadi Pak Koli Mengatakan Kenapa Masuk di kurulum Termasuk juga Apakanya Masuk semua Di undang-undang Ini juga Sekaligus Saya kira ya Mungkin Notokritif Buat kita juga Seringkali Yang kita ciptakan itu Pada umumnya ya Tidak paket Untuk Pak Jadi Saya berpakaian juga Bilangkan rasa juga Satu dua Ada terlibat Jadi ketika kita Menumpuskan undang-undang Itu juga harus ada Sudah aturan pelaksanaan Karena Seringkali kami Mampu Kami menangani Industri Perdagang Bukan yang baru sekarang ya Artinya kan Sebelum undang-undang yang baru Ini kan Begitu lama Mereka Lahirnya undang-undang Aturan yang dibawahnya PP Perpres Nah Saya gak tau Kalau ini memang akan jadi Bahkan Nah ini Pak Saya juga sekaligus Mungkin masih juga Kita kan punya undang-undang UMKM Sudah 2008 Saya melihat memang Sudah patut kiranya juga Dilakukan perubahan Nah Saya memang Nanti Kita sedekat ke pakar-pakar Tapi Apakah Wira usaha ini Bisa masuk di UMKM Atau mana yang Mau kita fokuskan Karena Ini sudah saatnya juga Ini kan karena bisa saja Karena apa sih Perkembangan Perkembangan Pembahasannya Menurut saya Apalagi Kita juga sekarang Baru juga sedang Menyiapkan Undang-undang Revisi Undang Koperasi Bahkan Kalau dari Kacau mata kami Yang patut disegerakan Karena Cakupannya lebih luas Ketika bisa Sampai jumpa di video